Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jadi kalian yang ngeklik video ini Pasti pengen banget kan Berproduktif di tengah masa kuarantin kayak gini Yang dimana kerjaan kalian cuma tidur, makan, tidur, makan Lagi puasa, lagi mesin Cuman gitu-gitu aja Pasti kalian juga pengen kan Gimana caranya bisa menghasilkan sesuatu Yang berfaedah buat orang lain Apalagi buat diri kalian Di video ini aku bakal ngasih tau Dimana caranya kalian berproduktif dengan baik Di masa kuarantin ini Berproduktif dalam hal kalian menghasilkan sesuatu Atau mendapatkan sesuatu Dari yang telah kalian hasilkan Tonton video ini sampai habis Jangan lupa klik like dan share ke teman kalian Yang membutuhkan ide-ide kegiatan di masa kuarantin ini Intro Halo yang pertama kalian bisa lakukan Di tengah masa kuarantin ini Terutama di bulan kemarin ini Kamu bisa mengisi waktu uang kamu Dengan melakukan ibadah Membah syawak utang Makan, soal-soal sunnah Mendengar kalsian-kalsian yang ada di Youtube Biar kamu itu lebih baik Ketimbang kita melakukan sesuatu yang tidak berfaedah Dan tidak menghasilkan Dan tidak membuat kota kita terisi Gemur dengan baik Hal lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan membaca buku Mungkin sebelum kuarantin Kalian gak bisa baca buku Karena sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk organisasi Atau sibuk kegiatan lain yang mengganggu hobi kalian baca buku Jadi Di masa kuarantin ini Kalian bisa baca buku Favorit kalian Sebanyak-banyak mungkin Kegiatan membaca buku ini Dapat memperluas ruasan kalian Jadi kalau misalnya kalian membaca buku di rumah Kalian bisa dapat ilmu dari buku Gak perlu keluar Jangan perlu jauh-jauh keluar Untuk mencari ruasan dan memperluas ruasan kalian Kalian cukup beja buku aja Atau baca e-book Dan lain-lain Banyak suatu hal yang suka Oke Kalian juga bisa mengisi masa kuarantin kalian Dengan mekerjakan tugas Atau membaca PPT Atau membaca materi dari dosen Atau juga kalian bisa mengisi waktu kalian Dengan bekerja Kalau misalnya kalian itu punya kerjaan Selain itu Kamu juga bisa mengisi waktu kamu Dengan menonton anime Atau Buat kamu yang suka Drakon Kamu juga bisa mengisi waktu kamu Dengan menonton drakon Tapi ingat guys Nontonnya Jangan begadang Karena begadang itu dapat Menusah Ginerja Tubuh-tubuh kita Jangan begadang Buat kalian Yang hobi Desain-desain Atau hobi membuat video Banyak banget Lomba-lomba yang diadain Sama pihak swasta Maupun pihak pemerintah Dan kalian bisa mengikuti Lomba-lomba tersebut Untuk mengasah kemampuan Desain kalian Atau membuat video kalian Kalau misalnya kamu Yang minat ikut lomba Dan kamu punya channel youtube Kamu bisa mengisi waktu Masa kewarantin ini Dengan mengisi channel youtube kamu Dengan video-video yang berfaedah Atau dengan video-video yang sesuai Passion kamu Atau dengan video-video yang sesuai Dengan kesukaan kamu Misalnya Kamu hobi banget Baca buku Kamu bisa mereview buku Kemudian kamu buat video Dan kamu upload di youtube Itu adalah hal yang berfaedah Dan orang yang nonton Pasti bakal Atau juga baca buku Kalau misalnya begitu bagus Atau misalnya kamu hobi nonton film Dan kamu juga hobi buat video Kamu bisa mereview Film-film yang kamu suka Dan kamu rekomendasikan Untuk para subscriber kamu Tahu kamu punya hobi mereka Kamu bisa membuat tutorial Dan kamu upload di youtube Atau instagram Agar sosial kamu berfaedah Dan kamu juga merasa senang Karena kamu punya kerjaan Kalian bisa mengisi Waktu kalian masak warna ini Dengan membuat tiktok Seperti tiktok-tiktok Swomo gate Gitu Gitu-gitu Atau Kalian bisa mengisi kegiatan kalian Dengan jubet Papah muda Yang gitu-gitu lah pokoknya Menurut aku tiktok itu Berapakan aplikasi Yang mengasah Apa ya Mengasah kreativitas kita Dan mengasah otak kita Gimana syaranya Untuk membuat video yang baik Dan bagus Dan berfaedah gitu Jadi itu kalian juga bisa Membuat video-video Kalau misalnya kalian jijik nih Kalau misalnya ada salah-salah kata Aku mohon dimaafkan Kalau banyak kurang dari video ini Mohon ditambahkan di kolom komentar Kegiatan apa yang perlu disebutkan Dan kegiatan apa yang menurut kalian unik Dan kalian kerjakan Dan mungkin orang lain gak kepikiran Kalian bisa share di bawah Dan aku akan bikin video selanjutnya Sekian dulu video dari aku Semoga berfaedah buat kalian yang menontonnya Dan pastinya video ini sangat berfaedah Buat aku karena aku jadi punya kegiatan Untuk buat video Jangan lupa komen di bawah Kegiatan apa yang kurang Dan perlu aku sebutin Kurangan punya kemampuan Maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton